Siaoyan Orang ular berkepala botak menatap api teratai hijau giyok yang bertahan di depan Siaoyan dengan mata yang luar biasa serius. Dia jelas memahami dari tatapan Siaoyan yang benar-benar diam bahwa jika dia benar-benar mengambil langkah maju, teratai api, yang berisi energi liar dan kekerasan yang menakutkan, pasti akan ditembakkan. Bocah, kamu benar-benar layak menjadi kepala alian Sian. Kamu memang memiliki beberapa kahlian? Orang ular berkepala botak menjilat bibirnya dan tertawa. Namun, sikap meremehkan dari sebelumnya telah lenyap dari nadanya saat ini. Sekarang, dia agak mulai mempercaya rumor di suku bahwa Siaoyan mampu mengalahkan seorang ahli Douzong. Teratai api yang indah ini menyebabkan rasa takut merembes keluar dari dalam jiwanya. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Tolong sampaikan pesan ke Medusa. Siaoyan mengangkat matanya, mengangkat tangannya, dan terus memegang teratai api hijau giyok di telapak tangannya. Dia melirik orang ular sebelum berbicara dengan suara lemah. Pemimpin suku sedang melakukan retret. Tidak ada yang bisa mengganggunya secara acak. Orang ular berkepala botak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Siaoyan mengerutkan alisnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya. Teratai api di tangannya tiba-tiba terbang menuju manusia ular berkepala botak. Itu membawa ekor api di sepanjang jalan dan tampak seperti bintang jatuh kecil. Wajah orang ular berkepala botak tanpa sadar berubah saat melihat Siaoyan benar-benar meluncurkan teratai api, yang berisi energi menakutkan, tanpa ragu-ragu. Dia mengayunkan ekornya dan dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli bagaimana tubuhnya mengelak, teratai api hijau giyok itu mengikuti dari belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Karenanya adegan lucu muncul di tempat terbuka itu. Salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata rakyat ular sebenarnya dikejar oleh api hijau giyok kecil itu sampai dia mengelak kemana-mana. Adegan ini menyebabkan orang-orang ular di sekitarnya saling memandang. Mata yang mereka gunakan untuk melihat Siaoyan, yang sedikit menggerakkan tangannya, membawa tatapan terkejut yang samar-samar. Sialan, apa kamu sudah selesai? Orang ular berkepala botak menghindar sekali lagi sebelum mengarahkan pandangannya ke teratai api yang telah ditembakkan Siaoyan. Dia dengan marah berteriak. Teratai api berhenti perlahan. Akhirnya, benda itu tetap melayang di udara sekitar 2 hingga 3 meter dari manusia ular berkepala botak. Suhu tinggi yang dipancarkan darinya menyebabkan tetesan keringat tebal muncul di dahi orang ular botak itu. Bisakah komandan pertama membantu menyampaikan pesan itu sekarang? Siaoyan sedikit tertawa. Kamu, komandan pertama yang berkepala botak mengertakan giginya, tapi dia langsung melihat ke arah teratai api yang berputar perlahan di depannya. Jantungnya gemetar. Jika benda ini meledak, dia mungkin akan mempertahankan hidupnya, tetapi hidup setelah itu bukanlah hal yang baik. Tunggu di sini. Komandan pertama berkepala botak berjuang sejenak sebelum akhirnya menyerah. Dia berbicara dengan keras ke arah Siaoyan sebelum tubuhnya berkedip saat dia melakukan perjalanan ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Siaoyan tersenyum saat melihat komandan pertama berkepala botak melarikan diri dengan sangat lincah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan teratai api yang sangat ditakuti olehnya dengan patuh ditembak kembali. Setelah itu, itu tetap digantung di atas tangannya sebelum berubah menjadi sekelompok api hijau giyok di tengah riak yang tidak biasa. Api memasuki tubuhnya. Siaoyan mengabaikan banyak tatapan ingin tahu dan hormat itu setelah mengembalikan teratai api ke tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam menunggu medusa muncul. Zian yang bosan di sisi Siaoyan sedang mengamati sekelilingnya dengan mata penasaran. Mungkin itu karena dia tidak terluka setelah menerima pukulan dari komandan pertama sebelumnya, tapi orang-orang ular di sekitarnya sangat sopan padanya. Mereka menunjukkan senyum ramah ketika mereka melihatnya melihat ke atas. Keduanya menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit setelah manusia ular berkepala botak memasuki pegunungan yang dalam, dua sinar cahaya dengan cepat keluar dari dalam. Akhirnya, mereka tetap melayang di langit di atas tanah terbuka sebelum mereka mendarat dengan mantap. Orang-orang ular di sekitarnya dan penjaga di lapangan terbuka dengan hormat membungkuk saat melihat sosok cahaya di depan. Mengapa Anda punya waktu untuk datang dan mencari saya di suku ular orang hari ini? Satu-satunya yang bisa memiliki prestise seperti itu dalam suku ular orang secara alami adalah medusa. Matanya menatap Xiao Yan dan Zian setelah mendarat. Dia tanpa sadar bertanya dengan heran. Chai Linjie, kakak perempuan. Zian melempat ke girangan saat melihat medusa muncul. Dia segera berlari ke arahnya, menabrak pelukan yang terakhir ketika dia melakukannya. Tangan halus medusa mengusap kepala kecil Zian dan senyum mengharukan terungkap di wajahnya. Senyuman yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama berkepala botak di samping menjadi kusam setelah melihatnya. Chai Linjie, orang botak ini sebenarnya berani menyerangku barusan. Jika Zian belum maju ke kelas Do'u Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan itu. Kepala Zian terletak di pelukan medusa sebelum tiba-tiba menunjuk komandan pertama di sisinya saat dia berbicara dengan marah. Dahi Xiaoyan dan komandan pertama mulai mengeluarkan keringat saat mereka melihat tindakan Zian ini. Anak kecil ini benar-benar berani mengeluh. Medusa dengan lembut menepuk kepala Zian. Setelah itu, matanya yang cantik dengan acuh-ta'acuh menatap komandan pertama berkepala botak di sisinya. Tubuh yang terakhir segera menegang saat dia tertawa terbahak-bahak, pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya. Saya hanya ingin menguji keterampilan Xiaoyan dan tidak berniat untuk menyerang gadis kecil yang lucu ini. Dari cara medusa memperlakukan Zian, komandan pertama berkepala botak secara alami memahami seberapa dekat hubungan antara mereka berdua. Dia segera mulai menyukai kata-katanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa alis medusa segera merajut sedikit setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya yang halus dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh, Xiaoyan adalah tamu suku ular yang telah diakui para sesepuh. Bagaimana Anda bisa menyerangnya seperti yang Anda inginkan? Pergi ke gua ular sendirian dan keluar satu bulan kemudian. Ekspresi elder pertama yang berkepala botak menjadi tumpul ketika dia mendengar ini. Namun, dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan lemah. Kamu harus pergi dulu. Medusa membubarkan komandan pertama berkepala botak sebelum menarik Zian saat dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia mengangkat matanya yang cantik sedikit dan bertanya, apakah ada yang salah? Xiaoyan mengusap kepalanya saat melihat wajah tenang Medusa. Dia tanpa daya berkata, saya ingin mendapatkan bantuan Anda. Dokter perikecil telah mengirimkan informasi bahwa dia telah menemukan jejak seseorang dari Hall of Souls di Kekaisaran Chuyun. Karenanya, apakah kau punya informasi tentang orang itu dari Hall of Souls? Misalnya kekuatannya? Medusa menyuarakan pikirannya. Tidak. Namun, kupikir dengan kita bertiga bersama, kita seharusnya bisa menahan pelindungmu itu bahkan jika kita bertemu dengannya lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia sudah berhasil maju ke kelas Doh Huang. Dia tidak lagi perlu mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga seperti yang dia lakukan saat menghadapi seorang elit Dohuzong. Selain itu, dia saat ini tidak hanya memiliki Medusa, tetapi juga dokter perikecil, yang tidak kalah dengannya. Barisan ini kemungkinan bisa dianggap cukup kuat bahkan di benua Dohuki. Mata Medusa sedikit bergerak. Dia berbicara dengan agak gelisah, ini memang bisa dianggap benar. Namun, saya tidak nyaman dengan dokter perikecil itu. Selain itu, kali ini, kita memasuki jauh ke dalam kekaisaran Chuyun. Tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Jika dia ingin bermain trik, Xiaoyan hanya bisa memutar matanya ke dalam hatinya saat mendengar ini. Memang tidak mudah menyelesaikan permusuhan yang terbentuk di antara perempuan. Tampaknya dia membutuhkan cukup banyak waktu untuk membuat Medusa memercaya dokter perikecil. Lupakan saja, karena kamu percaya padanya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika tidak, Anda akan menyalahkan saya karena berpikiran sempit di hati Anda. Sudut bibir Medusa melengkung saat melihat senyum pahit Xiaoyan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara pelan. Xiaoyan terkejut saat melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia mengerupkan kening saat melihat bekas luka di lengannya yang telah disembunyikan oleh lengan bajunya sebelum bertanya, kamu terluka? Apa yang terjadi? Kemarahan halus muncul di wajah Medusa yang mempesona saat tangannya digenggam oleh Xiaoyan di depan begitu banyak suku. Dia buru-buru menariknya dan berkata, ini luka kecil. Kami ingin membangun suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan Magical Beast dan secara alami dibutuhkan untuk memindahkan tanah dan pepohonan. Pada akhirnya, kami menarik cukup banyak Magical Beast yang kuat. Ini disebabkan oleh Magical Beast yang mencakar saya karena kecerobohan saya selama pertempuran. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke Yan Alliance untuk mencariku? Dengan kekuatan aliansian saat ini, itu cukup untuk menciptakan area yang aman untukmu. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menjawab. Bukannya saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu merepotkan kalian semua. Medusa tersenyum samar. Dia merasakan kehangatan samar mengalir dari Xiaoyan saat ini dan hatinya agak nyaman. Kapan kita pergi? Medusa tidak ingin terlibat lama dalam topik ini. Dia mengubah topik dan mengajukan pertanyaan. Secepatnya, Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, tunggu aku sebentar. Saya akan membahas beberapa masalah dalam klan dan mengikuti Anda. Medusa tidak ragu sedikitpun saat mendengar ini. Dia mengangguk dan membalikkan tubuhnya hanya untuk dipegang oleh Xiaoyan. Dia bisa mendengar suara lembut yang dikirim dari mulut pihak lain saat dia merasa tertegun. Terima kasih. Medusa terkejut saat mendengar kata ini. Dia segera tersenyum dan berkata, perlakukan ini sebagai hadiah karena Anda membantu saya memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Dia menggerakkan tangannya yang halus setelah berbicara dan melarikan diri dari cengkeraman Xiaoyan. Setelah itu, dia berdegas ke ruang pertemuan di dalam suku. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat punggung medusa. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Bahaya perjalanan mereka saat ini ke kekaisaran Chuyun adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Selain itu, kekaisaran Jiama secara bertahap menjadi damai dan suku ular orang baru-baru ini pindah. Pasti ada banyak hal yang berubah di sukunya. Namun, dia tetap tidak menolak. Hati Xiaoyan tidak terbuat dari batu. Dia juga merasa sedikit tergerak di dalam hatinya ketika pihak lain melakukan semua upaya ini. Uggh! Xiaoyan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia menepuk kepala Zian tapi hatinya agak kacau. Dia telah membantunya terlalu banyak. Medusa tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Setelah sekitar setengah jam, dia telah menyelesaikan semuanya dengan tepat. Dia dengan cepat meninggalkan tanah suku ular bersama Xiaoyan dan Zian. Mereka mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran. Ada jarak yang cukup jauh ke perbatasan kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka hanya berhasil mencapainya di malam hari.